Tidak butuh waktu lama pasca penemuan mayat perempuan di tengah ladang di Desa Kemiri Polres Boyolali langsung berhasil membongkar dan mengamankan pelaku pembunuhan Eka Rahma Aprilianti. Pelaku yang berinisial FSS alias Kenyung, warga Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Boyolali diamankan polisi kurang dari 8 jam dari penemuan mayat korban. Dalam keterangan persnya, Kapolres Boyolali AKBP Aris Andi mengatakan sejumlah petugas berhasil mengamankan tersangka di dekat kamar mayat RS Udepan dan Arang Boyolali tempat jasad korban disimpan. Saat itu tersangka sedang melihat proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap, polisi terpaksa menghadiahi timah panas pada kaki kanannya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit motor metik, sejumlah handphone dan tas. Ini saudari korban atas nama Eka Rahma Aprilia Ifada. Umur 24 tahun dan korban ini berasal dari Kota Magelang. Di mana di dalam kesehariannya, korban ini bekerja di salah satu toko bangunan dan menjabat sebagai seorang kasir. Jam 6 pagi, kita mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ditemukan sesosok jenasa berjenis kelamin perempuan dengan masih menggunakan busana, kemudian tertutup helm. Terima kasih telah menonton. Kepada polisi, Kenyung mengaku nekat menghabisi nyawa korban yang tidak lain adalah teman kerjanya di salah satu toko bangunan di Boyolali karena masalah utang piutang. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV